Selain safari Ramadan, Wali Kota Padang Mahialdi bersama tim Singgah Sahur juga melakukan sahur bersama warga kurang mampu. Singgah Sahur di rumah warga miskin yang tidak layak huni merupakan program Pemko Padang dan Basnas Kota Padang sejak beberapa tahun terakhir. Pemko Padang kembali melaksana Singgah Sahur pada bulan Ramadan tahun ini. Kali ini tim Singgah Sahur mengunjungi rumah Suwarni, janda dengan enam orang anak yang seri-hari berjualan makanan di rumahnya. Satu orang anak perempuannya sudah berkeluarga, tiga orang anak yang sekolah di pesantren dan sekarang Suwarni tinggal bertiga dengan anaknya yang masih sekolah di rumah kayu yang sudah reot dan tidak layak huni. Di kesempatan itu Wali Kota Padang menyatakan kunjungan tim Singgah Sahur ke rumah Suwarni untuk melihat langsung kondisi Suwarni bersama anak-anaknya, sekaligus melihat rumah Suwarni yang sudah tidak layak huni. Lebih lanjut dijelaskan pada Ramadan 1440 Hijriah, Pengko Padang dan Basnas Kota Padang akan melakukan bedah rumah menima delapan rumah. Dan rumah-rumah tersebut ditargetkan selesai di bedah sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana pendapat ibu ini, ibu? Dan rumah-rumah tersebut juga menerima bantuan dari tim Singgah Sahur. Alhamdulillah kita setahun yang lalu kita tidak melaksanakan Singgah Sahur, karena saya lagi cuti. Alhamdulillah sekarang ini saya aktif kembali dan tanggal 13 Mei yang lalu kita baru dilantik dengan Pak Henry Seta, dari waktunya dari kota dan kita jalankan kembali Singgah Sahur ini karena memang banyak hal yang kita petik dari perjalanan kita Singgah Sahur ini. Untuk warganya, untuk kaminya, dan juga untuk teman-teman di Penko. Dan kemudian juga kita teman-teman di sini merasakan bagaimana suasana di daerah-daerah kita dikonggoy seperti ini. Dan kita merencanakan tahun ini, minimal ada delapan seorang rumah. Dan kemudian insya Allah nanti bisa bertambah. Dan kemudian juga karena memang kita punya program seribu rumah per tahun. Nah maksud itu, ini cuma hanya sebagai sampel saja. Dan kemudian juga kita akan bangun sepanjang tahun ini. Dan ini kita bersama-sama Basnas Kota Padang. Dan Alhamdulillah, Basnas melokasikan tahun ini berapa rumah? 200. Tim Liputan AINIS melaporkan.